Halo sahabat Youtube, balik lagi di channelnya Bang Andi. Di video kali ini, saya ingin membuat tutorial mengenai cara menghapus file sampah di laptop. Untuk angka yang pertama, yaitu kita bisa klik di pencarian, ketik saja, run. Di sini ada dua cara. Untuk cara yang pertama, bisa diketikan menggunakan pencarian run tadi. Untuk cara yang kedua, kita bisa klik di keyboard logo Windows plus R. Di sini ada tiga cara untuk menghapus file sampahnya, yaitu ada temp, perfect, dan juga persentase, temp, persentase. Yang pertama, kita pilih tempnya dulu, klik OK. Di sini ada file sampah, file ini bisa kita hapus. Klik CTRL A, lalu klik Delete. Nah, itu kita keluar lagi. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita klik logo Windows juga plus R, pilih yang persentase, temp, persentase. Klik OK. Nah, di sini ada banyak pros sampahnya. Ini bisa kita hapus. Caranya sama, blok dulu semua, lalu kita Delete. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu, kita klik Skip saja. Skip lagi. Skip lagi. Oke, sudah selesai. Kita keluarkan lagi saja. Kita klik lagi. Logo Windows plus R. Pilih. Atau bisa diketik juga. Perfect. Setelah itu, kita blok. Tekan Delete. Tunggu prosesnya selesai. Setelah itu, kita skip. Kita keluarkan. Dan langkah yang terakhir, kita bisa hapus di Recycle Bin. Kita bisa menggunakan dua cara untuk cara menghapusnya. Cara yang pertama, kita klik kanan. Untuk langkahnya yang kedua, kita bisa klik dua kali. Kita block file semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika kamu suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan juga like dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.